Setelah menggagalkan penyelundupan miras Tim Gabungan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 3,3 kg sabu berhasil disita oleh petugas. Tim Gabungan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 3,3 kg di perairan Sobatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam konferensi disampaikan para pelaku menggunakan perahu asal Malaysia untuk menggelabui petugas yang berjaga di perbatasan. Namun upaya para pelaku berhasil digagalkan petugas dengan menggunakan alat sistem pendeteksi narkoba. Dari pemeriksaan menggunakan alat tracing narkoba trunak tersebut, diketahui barang terlarang yang dibawa di atas kapal positif mengandung metam vetamin dalam bentuk kristal. Keberhasilan TNI AL dalam menggagalkan penyelundupan narkoba tidak lepas dari meningkatnya intensitas pengawasan rutin terhadap perahu-perahu yang membawa muatan penumpang dan barang dari wilayah Malaysia menuju Pulau Sebatik. Dalam operasi di Pulau Sebatik, satu orang pelaku asal bulu kumpa Sulawesi Selatan selaku kurir berhasil ditangkap petugas. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke pihak BNN Kabupaten Nunukan untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Zulkifli Guntur, TV One, menggabarkan.